Oke, salam jumpa pada video kali ini Kita akan belajar mengenai independensi lokal Nah, independensi lokal ini itu adalah salah satu asumsi yang terdapat pada teori respon butir Tentu saja salah satunya itu adalah ras model Nah, asumsi-asumsi lain yang ada pada teori respon butir itu antara lain unidimensi Lalu yang satunya lagi itu adalah invariansi Nah, jadi independensi lokal ini adalah salah satu asumsi di dalam teori respon butir Nah, independensi lokal sendiri itu memiliki dua jenisnya Yang pertama itu independensi lokal item Dan yang kedua independensi lokal peserta tes Nah, independensi lokal item itu diartikan sebagai Betul salahnya seorang peserta tes menjawab sebuah butir atau item Itu tidak terpengaruh oleh betul salahnya peserta tes tersebut dalam menjawab butir atau item yang lain Nah, nanti akan saya berikan contohnya Lalu independensi lokal peserta tes itu artinya Betul salahnya peserta tes menjawab sebuah butir Tidak terpengaruh oleh betul salahnya peserta lain dalam menjawab butir tersebut Oke, saya akan memberikan contoh Yang pertama adalah independensi lokal item Nah, disini saya memberikan contoh Dua item yang dijawab oleh seorang peserta tes Nah, peserta tes tersebut Dia menjawab item pertama Itu dengan jawaban setuju Nah, jadi item pertama ini adalah Saya belajar dengan giat Nah, itu dia jawab dengan setuju Nah, kita contohkan saja ini adalah Instrumen dengan menggunakan skala Likert ya Jadi, datanya data politomi Nah, item satu dia jawab dengan setuju Item satu ini berbunyi saya belajar dengan giat Dia jawab dengan setuju Lalu item kedua D Dia jawab dengan tidak setuju Nah, itemnya berbunyi Saya berharap mendapatkan nilai yang sempurna Nah Contoh ini memperlihatkan mengenai Item yang memiliki independensi lokal yang tinggi Nah, mengapa? Mengapa disebut Disebut dengan Disebut memiliki independensi lokal yang tinggi Karena kita lihat Bahwa kedua item ini Itu Tidak memiliki korelasi yang Tidak memiliki saling ketergantungan Saling ketergantungan Atau saling Saling berpengaruh Nah, kita lihat Di item pertama Saya belajar dengan giat Di jawab dengan setuju Lalu item kedua Saya berharap mendapatkan nilai yang sempurna Itu dijawab dengan tidak setuju Artinya Dua item ini Tidak saling mempengaruhi Tidak saling mempengaruhi Item dua Jawaban peserta Pertesan ini terhadap item dua ini Itu tidak dipengaruhi oleh jawaban dia Pada item pertama Karena kita lihat Item pertama dia jawab dengan setuju Saya berjalan dengan giat Dia berjawab dengan setuju Tetapi di item kedua Dia jawab dengan tidak setuju Saya berharap mendapatkan nilai yang sempurna Padahal kita tahu Kalau Orang itu belajar dengan giat Tentu saja kan dia Mengharapkan Mendapatkan nilai yang Mendapatkan nilai yang bagus Tetapi Peserta tes ini Menjawab item dua ini Dengan tidak setuju Artinya Dia tidak Tidak terpengaruh oleh jawaban dia Di item yang pertama Maka disebut item-item ini Memiliki independensi lokal yang tinggi Nah Ini mungkin saja Dikarenakan Di item kedua itu kan Berbunyi Saya berharap mendapatkan nilai yang sempurna Nah sedangkan nilai yang sempurna itu kan Sulit tidak didapat Walaupun kita Sudah belajar dengan giat Nilai yang sempurna itu mungkin Sulit sekali untuk didapat Sehingga peserta tes ini Menjawab dengan tidak setuju Nah itu artinya Dua item ini memiliki independensi lokal yang tinggi Mereka tidak saling Dipengaruhi ya Tidak saling dikeluar Nah kita bandingkan dengan dua item yang Di bawah ini ya Nah Ini peserta tes ini Dia menjawab item satu Dengan Dia memberi jawaban atau merespon dengan Setuju Saya belajar dengan giat setuju Nah lalu di item kedua Dia jawab Dengan setuju juga Saya berharap mendapatkan nilai yang bagus Pada ujian nanti Nah artinya Bisa jadi item dua ini Ya Jawaban dia pada item dua ini Dipengaruhi oleh jawaban dia pada item yang pertama Nah Sehingga jawaban dia Juga setuju ya Item satu dia jawab dengan setuju Item dua pun dia jawab dengan setuju Artinya Artinya item dua ini bisa saja Jawaban dia terhadap item dua ini bisa saja dipengaruhi oleh jawaban dia pada item yang pertama Sehingga bisa kita katakan bahwa Kedua item ini itu memiliki independensi lokal yang rendah ya Karena saling saling dipengaruhi Item dua ini Dipengaruhi jawaban peserta tes ini terhadap item dua ini Dipengaruhi bisa jadi dipengaruhi oleh jawaban dia pada item yang pertama Sehingga bisa kita katakan independensi lokalnya rendah Nah ini kalau independensi lokal item Nah sekarang bagaimana dengan independensi lokal peserta tes Nah itu Pengahamannya adalah Betul salahnya peserta tes menjawab sebuah butir Tidak terpengaruh oleh betul salahnya peserta lain dalam menjawab butir tersebut Oke kita akan berikan contoh Independensi lokal peserta tes Nah ini kita contohkan jawaban peserta Yaitu peserta satu dan peserta dua Nah disini kita lihat peserta satu Jawaban dia itu Diwakili dengan skor-skor ini ya 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Jadi ada 10 item ya 10 item dijawab lalu diberikan skor seperti ini 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Nah ini peserta satu mendapatkan skor Seperti ini Peserta dua mendapatkan skor seperti ini 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 Nah kita lihat bahwa Apa namanya Skor antara peserta satu dan skor peserta dua itu kan Berbeda sekali ya Tidak sama begitu Jawaban mereka berbeda Tidak sama Nah itu artinya Nah itu menandakan bahwa Peserta satu dan peserta dua ini memiliki Independensi lokalnya yang tinggi Karena jawaban mereka tidak sama Jawaban mereka tidak sama Sehingga independensi lokalnya tinggi Jawaban mereka tidak sama Nah kita bandingkan dengan dua jawaban peserta di bawah ini Nah ini kita lihat jawaban mereka itu sama persis gitu Sama persis tidak ada bedanya Sama persis Hal ini menandakan bahwa Peserta satu dan peserta dua ini Itu independensi lokalnya rendah Atau sama sekali tidak ada independensi lokalnya Tidak ada independensi lokalnya Karena Jawaban mereka sama gitu Jawaban mereka sama Peserta dua ini jawaban Jawaban dia sama dengan peserta satu gitu Karena skor-skornya sama Maka bisa dikatakan independensi lokalnya rendah Atau sama sekali tidak memiliki independensi lokal Karena bisa jadi Jawaban peserta satu Dipengaruhi oleh jawaban peserta dua Atau peserta dua Jawaban peserta dua dipengaruhi oleh jawaban peserta satu Maka ya independensi lokalnya rendah Atau sama sekali tidak ada Nah Oke Ini secara teorinya Sekarang kita akan Men simulasikan mengenai Independensi lokal item Dan independensi lokal peserta tes ini Ya Menggunakan Ras model Dalam hal ini kita akan menggunakan Pengolahannya itu kita menggunakan Software Winstep Oke ya Nah disini saya memiliki Data seperti ini Ini data Instrumen stress ya Tingkat stress Saya ingin buka datanya Nah ini Jadi ini adalah data Instrument stress Yang telah diisi oleh Saya buka Yang telah diisi oleh Berapa Berapa Ya ini yang telah diisi oleh 276 Respondent Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ada 10 10 item ya 10 butir item Instrument Tingkat stress Diisi oleh 276 Respondent Nah Kita akan melihat Ya Independensi lokal item Dan independensi Lokal peserta tes Dari instrumen ini ya Nah Mari kita lihat Nah Ini saya sudah punya Data seperti ini Saya langsung masukkan ke Winstep nya Open Nah lalu saya Enter dua kali Oke Kemudian yang pertama Kita akan melihat Independensi lokal item nya Nah kita buka Output Tables Lalu kita pilih Item Dimensionality Yang ini ya Item Dimensionality Nah kita buka Lalu kita pilih tabel 23.99 Nah itu yang paling bawah ya Itu tabel itu ada yang paling bawah Nah ini Ini ada 23 Ini tabelnya 23,99 Tabel 23.99 Nah ini tabelnya seperti ini Nah yang akan kita lihat itu adalah Yang di atas ini ya Nah yang ini Sedangkan ini tidak akan kita lihat Karena nilainya minus ya Nah nilainya minus Ini yang akan kita lihat Nah Syarat ya Syarat 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 independensi lokal item itu Kalau misalnya Korelasinya itu Itu dibawah dari Sebenarnya ini ada Ada berbagai referensi yang berbeda-beda ya Ada yang mengatakan Syarat Independensi lokal item itu adalah Jika nilai korelasinya itu Di bawah 0,3 Kalau nilainya itu di bawah 0,3 Korelasinya Maka bisa kita katakan Independensi lokalnya tinggi Tapi kalau di atas 0,3 Maka bisa dikatakan Independensi lokalnya rendah Ada juga referensi yang lain Mengatakan bahwa Mengatakan bahwa Syarat independensi lokal yang Tinggi itu Kalau nilainya itu di bawah 0,5 Di bawah 0,5 Kalau independensi lokalnya Rendah itu Kalau nilainya itu Nilai korelasinya itu di atas 0,5 Nah Nah disini kita lihat Nilai korelasinya Itu 0,28 0,25 Dan 0,23 Nah ini kita lihat 0,28 ini adalah korelasi antara Butir item nomor 5 Dan butir item nomor 8 Itu 0,28 Nah kalau kita menggunakan referensi 0,30 Dan 0,50 Maka bisa kita katakan bahwa Item-item ini Memiliki independensi lokal yang tinggi Karena nilainya itu Di bawah dari 0,3 Di bawah dari 0,5 Bahkan di bawah dari 0,3 Sehingga Independensi lokalnya Tinggi Begitupun Nilai korelasi antara Item nomor 4 Dan item nomor 5 Itu di bawah 0,3 Maka kita katakan Independensi lokalnya tinggi Begitupun yang ini Nomor 1 dan nomor 2 Itu juga independensi lokalnya tinggi Karena nilainya di bawah dari 0,3 Maka independensi lokalnya tinggi Nah kira-kira seperti itu Nah sekarang Kita akan melihat pada Independensi lokal Peserta tes Nah kita pakai output tables Lalu kita lihat pada Versan dimensionality Tabel 24 Nah ini sama Kita akan melihat pada Tabel 24.99 Jadi itu yang paling bawah Yang paling bawah Nah ini Ini 24 Tabel 24.99 Nah disini kita lihat Kita akan membaca yang ini Yang ini Sedangkan yang minus ini tidak Kita akan membaca yang ini Nah ini pun sama Ini pun sama bacanya Nah kita akan menggunakan Defensi yang 0,30 dan 0,50 Kalau di atas 0,30 Maka Apa namanya Independensi lokalnya rendah Sedangkan kalau Ya di bawah Di atas 0,50 Juga Independensi lokalnya rendah Tapi kalau di bawah 0,50 Bahkan di bawah dari 0,30 Maka bisa dikatakan Independensi lokalnya tinggi Nah kalau kita lihat dari data ini Kita lihat misalnya Person nomor 5 Dengan person nomor 1,21 Nilai korelasinya adalah 1,00 Nah ini kan di atas 0,3 Bahkan di atas dari 0,5 Maka bisa kita katakan Bisa kita katakan bahwa Ini independensi lokalnya itu Rendah sekali Rendah sekali Nah ini independensi lokalnya rendah Nah kita lihat Peserta nomor 5 Dan peserta nomor 121 Ini kan nilai korelasinya 1 ya Berarti independensi lokalnya rendah Itu Itu bisa kita artikan bahwa Jawaban peserta nomor 5 Dan jawaban peserta nomor 121 Itu bisa kita katakan Jawaban mereka itu Atau skor mereka itu Sama atau identik ya Karena nilai korelasinya 1 gitu Nah Untuk membuktikan itu Kita bisa menggunakan nilai Kita bisa menggunakan skalogramnya Kalau dalam install itu Kita bisa menggunakan skalogramnya Ini Kita gunakan skalogram Kita akan lihat Jawaban dari Person nomor 5 Dan person nomor 121 Person nomor 5 Dan person 121 Nah kita lihat Nah ini Person nomor 5 Yang ini Dengan person 121 Kita lihat jawaban Person nomor 5 4423 433332 Lalu kita lihat jawaban Person nomor 121 Itu kan Identik sekali ya jawabannya Kita lihat itu identik sekali 44234333332 44234333332 Jawaban mereka identik sekali Jawaban mereka identik sekali Sehingga bisa kita katakan bahwa Independensi lokal Dari kedua peserta ini Itu sangat rendah Karena Jawaban mereka itu Saling mempengaruhi Nah bisa terjadi bahwa Kedua peserta tes ini Berlaku curang ya Bisa jadi mereka saling menjontek Sehingga Jawaban mereka itu Sama persis Nah Karena ini kita menggunakan Skala Likert ya Instrument dengan skala Likert Maka Tidak terlalu nampak Kalau misalnya kita menggunakan Data Data dikotomi misalnya Pilihan Gana Nah Kalau misalnya jawabannya itu Pilihan Gana Maka itu bisa nampak sekali Nampak kelihatan Kalau misalnya Dua peserta itu saling Berlaku curang ya Saling menjontek Nampak sekali Terlihat dari Apa namanya Jawaban mereka Kalau misalnya jawaban mereka itu Sama persis Maka bisa dikatakan Mereka melakukan kecurangan Dengan menjontek Nah itu yang terjadi Maka kalau mereka melakukan kecurangan Seperti itu Bisa dikatakan Independensi lokal mereka rendah Karena mereka saling bergantung Satu sama lain Oke Saya kira Seperti itu dulu ya Video saya kali ini Mengenai independensi lokal Semoga video saya ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton